selamat menikmati satu tv seperti biasa kita kali ini lagi testride satu nit yamaha x-mac nah pokoknya ada cerita panjang soal proyektor ini karena ini proyektornya kita repair bukan dari awal kita buat tapi hasil dari toko lain yang udah lumayan terkenal sebenarnya tapi kita repair uang kenapa karena ini dia ini copot dan berbagai masalah lainnya diantaranya ngambun dan ada sidik jari kurang rapi dan lain-lainnya nah jadi ini di workshop kita lagi memang minggu-minggu ini lagi banyak x-mac gara-gara video kita yang sebelumnya yang kita pakai leveling itu nah jadi banyak juga yang cuman upgrade LED jadi untuk yang mau tampilannya tetap OM tetap simple tapi hasil outputnya jauh lebih terang daripada standarnya kalian bisa juga pakai model kayak gini fitmennya udah pas dan dia juga kalau yang beli full set dengan reflektornya sudah bisa kita buatkan yang PNP gitu ya jadi tinggal pasang soket standarnya aja sudah bisa gitu nah ini yang kita bilang ngembun tadi jadi yang kita repair ulang jadi ini sebenarnya udah nggak terlalu parah yang ngembunnya karena pertama kali kita datang itu pertama kali motornya datang itu waktu lagi panas-panas reflektornya dia bener-bener banyak banget sampai ketutupan full semuanya ketutupan ini sampai ke Mika dalam reflektor lensa proyektornya itu juga berembun jadi hasil outputnya udah pasti ketutupan embunnya dan ini parah banget sih nah tapi sebelum kita kasih lihat nanti setelah kita repair jangan lupa buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu karena biar kita makin semangat aja gitu guys hahaha dan jangan lupa juga di follow satu kedua Instagram kita karena di Instagram ini bakal banyak banget konsep-konsep modifikasi siapa tahu dapat menginspirasi kalian gitu ya karena kalau kalian yang suka modifikasi dan lihat-lihat konsep itu berhasil hidup ini jadi lebih semangat gitu ya nah pokoknya di follow aja dan untuk konsep-konsep modifikasi lainnya kalian bisa langsung cek aja di channel YouTube kita dan jangan lupa untuk screenshot kalau kalian mau tanya harga via WhatsApp itu ya tanya harga via WhatsApp bro karena memang biar lebih mudah gitu ya Nihubup ya Nihubup ya oke Woke up told myself to push and never stop I've been stressed out watching both these hands around the clock with my eyes wide trying to get the painter in my shot whole world getting blurry to me answers getting lost so I watch my back and keep it moving to the front and remember the world's yours do it how you want Nah jadi ini pertama kita bongkar tuh kondisi kabelnya memang agak apa ya ya mungkin karena memang ini kan motor udah balik berapa kali ke tempat yang bikin pertama jadi mungkin awalnya kabelnya bagus rapi itu karena udah dibongkar beberapa kali jadi kondisi kabelnya semeraut ya ini kita buatin video kayak gini tuh bukan untuk ngejelek-jelekin tapi biar kalian lebih ini aja ya lebih teliti lagi sebelum membeli karena kita juga sering kasih lihat hasil kita kerja gitu jadi kalau nggak rapih boleh komplain langsung aja datang ke workshop kita gitu ya jadi biar sudah kita rapiin lagi Nah kalau cerita X-Mac ini pokoknya ya gitu deh pokoknya nanti kita lihat hasilnya aja setelah kita repair dan ini nah ini kondisi pertama datang itu ya banyak lem yang ngelotok ini lemnya pada lepas begini sebenarnya mungkin awalnya kuat tapi karena mbun mbun itu sifatnya air kendan dia merusak lem gitu jadi ini banyak yang lepas sama ini banyak bekas sidik jari ya nanti kita coba bersihkan lagi dan nah ini bracketnya kalau dilihat sekilas miring ya ini kata owner juga sudah hasil outputnya miring jadi kekiri semua gitu enggak pas di tengah jadi cahayanya di sebelah kirinya motor gitu kalau dilihat-lihat memang posisinya geser nah ini salah satu tips buat kalian yang reflektor ngembun udah bolak-balik ngembun lagi ngembun lagi gini caranya ini sih bukan ini bukan cara cara yang pasti ya cuman kita biasa melakukan seperti ini jadi berbagi aja lah berbagi berbagi apa ya berbagi pengalaman kalau kita kita keringin semua jadi full ini semua kita hit gun panasin dan jangan dipasang dulu sampai seharian lah jadi jangan diburu-buru gitu ya nah ini posisinya ini memang enggak kurang lurus gitu jadi nanti kita coba lepas lagi sama nanti kita reinforce kita pakai lem jadi biar permanen biar kuat karena ini cuman baut-baut doang ya sama ini nanti kita lem juga lemnya pakai lem yang patent bukan lem alteko karena kalau alteko lama-lama kena guncangan dia copot juga gitu ya jadi kurang kuat nah ini udah selesai udah kita tutup dokter repair ternyata masalah dari masuknya air itu ada di posisi peletakan kabel jadi walaupun belakang retrofit plastik ini posisi dikeluarnya kabel dari reflektor itu harus benar-benar diperhatikan ya ini suruh yang di video ini belum kita pindahin seluruhnya karena memang posisinya kita tes-tes berapa kali dulu dan akhirnya itu kabel semua ada bungkus yang bungkus kabel itu kita potong semua jadi bener-bener kita bikin rapat kita keluarin satu persatu kabelnya disusun begitu guys ya kira-kira pengalaman kita seperti ini nah ini ada dua X-Mac nah ini yang satu udah kepasang nih nanti kita bakal tes ride juga untuk menguji apakah air masuk ke dalam nanti kita bakal tes sambil kita siram air hahaha ya ini teori kita aja lah pokoknya kalau mau yang ikutin boleh yang enggak ya anggap aja ini ya iseng-iseng kita bikin kasih sharing aja haha nah ini untuk hasil dari levelingnya kalian bisa lihat itu cut off yang dia naik turun naik turun juga smooth ya oke jadi maksimal tingginya itu adalah lurus dengan posisi reflektor nggak boleh terlalu ketinggian karena bakal silau nah ini cut offnya kalian bisa lihat ini fokusnya disini jadi bener-bener dipas di di depan motor ya bukan di kiri atau di sebelah kanan nah ini fokus maksimal segini tingginya ini bisa turun lagi ini kalau kalian lihat tembok di depan itu sekitar ada tujuh ruko kalau satu ruko itu panjangnya lima meter eh lebarnya lebar lima meter bisa kalian perkirakan sendiri kira-kira berapa jauh ke ujung sana ke tembok itu hasil output masih tebal jadi ini speknya adalah Fahid jadi Fahid Blade Sniper buat kalian yang minat spek kayak gini kalian bisa langsung kontak kita via WhatsApp mau pembelian full set bisa nah ini untuk hasil output lampu tembaknya Foglamp gitu ya nah ini Foglamp yang di lampu jauh itu juga kita pakai Foglamp tadi kecil bulat nah ini hasil test ride di jalan kecil dan masih nggak silau karena kalau kalian lihat posisi sampai ujung itu posisinya turun ke bawah nah jadi nggak bakal menyelaukan gitu ya kayak kecuali dia posisi di atas Nah itu kita bandingkan dengan mobil aja dia masih posisinya rendah ya walaupun hasil outputnya terang tapi kalau tidak menyorot ke mata sudah pasti tidak silau gitu guys dan kalau masih mau diturunin lagi sudah ada electric leveling ini tadi bisa di adjust ke bawah nah ini kita coba yang tadi kita bilang kita tes kita siram pakai air ini kita ada di perimeter selatannya Bandar Soekarno-Hatta kondisinya cukup dingin jadi kalau misalnya dia masih berembun harusnya sudah berembun dari sini gitu ya ini kita coba aja tes ya ini pemikiran pemikiran kita sendiri dan ide-ide kita buat yang mengikuti boleh gitu ya karena mudah-mudahan terbukti tidak ini ya tidak ngembun lagi dan berhasil karena setelah ini kemungkinan besar motornya mau dibawa riding ke Geopark itu ya dari Jakarta Geopark oleh onernya itu jadi harus sebaik mungkin nah ini untuk settingan lampunya kita bikin enggak terlalu tinggi karena memang kita nyalain semua lampunya biar di dalam panas nah ini udah kita tes riding semalam aman enggak ada masalah hari ini kita mau tes ride siang-siang jadi kondisi udara panas jadi di dalam reflektor panas dan abis itu nanti kita mau langsung cuci gitu ya jadi kita steam kalau misalnya memang air masuk atau ada embun jadi bisa langsung ketahuan gitu guys nah ini kita kasih lihat untuk konsep dekorasinya buat yang mau bikin tapi enggak mau terlalu banyak warna ini bisa pakai full putih gitu ya jadi sesuaikan dengan selera ini aja guys karena kebetulan motor ini konsepnya udah pakai cutting sticker juga jadi kalau alisnya putih putih aja DRL yang putih-putih aja kayaknya kurang mantep gitu ya sesuaikan dengan kombinasi speedo motor gitu ya guys hahaha nah ini sebenarnya devil ini warna merah itu bisa RGB cuman kita nggak tanya aplikasinya apa kemarin ini jadi dia pakai Android nah ini kondisi stangnya nah ini ada elektrik levelingnya di dalam sini nah itu dia di dalam ini bisa naik turun nah ini kita coba tes ride dulu Nah buat kalian yang ninggalin motor di workshop kita sudah pasti kita pakai tes ride gitu ya karena memang kita nggak mau apa ya menyianyiakan kepercayaan kalian yang ninggalin motor di toko gitu dan kita nggak minta buru-buru gitu jangan diminta buru-buru karena memang biar hasilnya sempurna gitu jadi kita harus baik mungkin ngerjainnya ini bukan jadi alasan kita buat bikin konten video atau segala macem ya tapi memang kita buatin SOP biar kalian bener-bener pas motornya pulang tuh udah puas gitu ya Hai nah ini kita coba untuk langsung bawa ke steam jadi kita udah tes ride kurang lebih 30 menit sampai 45 5 menit kita rasa cukup untuk headlamp nya jadi panas gitu ya sekarang kita coba cuci kalau memang dia masih ngembun juga biar bisa langsung kita bongkar lagi nah ini juga steamnya nggak main-main ya ini bener-bener kenceng banget kalian yang daerah tangerang pasti tahu nih kita steam dimana hahaha nah ini sekalian kita suruh semprot aja yang kenceng nggak papa hahaha nanti kita lihat hasilnya guys kalau dilihat sekilas sepertinya aman nah kita coba lihat hasil dari di steam guys nggak ada kelihatan air tar kita nyalain nah ini terlihat ini airnya di luar ya di mika ini masih basah sedikit di luar jadi enggak masuk ke dalam dan kering enggak ada bercak-bercak kembun juga semoga besok dites sama ownernya ke geopark aman gitu guys hahaha Oke guys kira-kira begitu aja video kita kali ini terima kasih karena selanjutnya video ini bisa baik jangan lupa like subscribe dan tekan imen komp promosional onlyうんi aja untuk ke modifikasi berikut tapi guys oke kira-kira gitu aja terima kasih terima kasih bye 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 hai hai hai啦 hai lalu Terima kasih.